Intro Saling dorong antara polisi dan ormas gerakan masyarakat bawah Indonesia ini terjadi saat petugas pengadilan akan mengeksekusi rumah di desa Tanjung Kulon Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Sempat terjadi ketegangan, namun emosi kedua pihak berhasil diredam karena pengadilan akhirnya menunda pelaksanaan eksekusi. Pengadilan negeri memberi waktu satu minggu kepada pemilik rumah untuk melaksanakan negosiasi. Penundaan juga karena alasan keamanan. Pemilik rumah bersikeras mempertahankan bangunan lantaran mengendus adanya kejanggalan dalam proses lelang. Lebih lanjut pemilik rumah dan pihak pemohon akan melakukan negosiasi lanjutan agar kasus sengketa ini bisa diselesaikan bersama. Eksekusi lahan di Purwakarta, Jawa Barat diwarnai pembakaran rumah yang akan disita. Keluarga tergugat kesal karena putusan pengadilan dianggap tidak adil. Ketegangan terjadi dalam proses eksekusi lahan seluas 8.000 meter di Desa Ciwareng, Camatan Babakan, Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Warga tergugat dibantu warga menghadang tim eksekusi dari pengadilan negeri Purwakarta yang dikawal oleh Satol PP, TNI, dan pihak kepolisian Polres Purwakarta. Adu mulut antara petugas dan keluarga tergugat semakin manas. Bahkan nyaris terjadi adu hantam di antara dua kubu. Petugas yang berjaga akhirnya membubarkan keluarga tergugat. Keluarga tergugat yang kesal kemudian melampiaskannya dengan membakar tiga bangunan, yakni rumah, gudang, dan ruko kontor telpon genggam yang berada di lahan yang mau dieksekusi. Tidak menyerah, keluarga tergugat terus berusaha menghalangi petugas yang akan melakukan eksekusi. Namun petugas kembali membubarkan pihak keluarga tergugat dan eksekusi segera dilakukan. Barang-barang dan perabotan yang ada dalam enam rumah tergugat satu per satu dikeluarkan. Diketahui tanah tersebut terlibat sengketa kepemilikan pada generasi ketiga atau cucu keluarga penjual dan pembeli. Pembacaan eksekusi dianggap pihak yang punya tanah sebelumnya mempunyai persi lima dua, kami juga punya persi lima dua yang induk, yang sepikat yang awal, yang sembilan dua, sembilan tiga, yang pertama dibikinkan. Sama persinya lima dua. Jadi kami malah, kami punya sepikat. Yang pihak sana enggak, hanya karena berdasarkan surat keterangan desa. Jadi kami menuntut ke pengadilan, ada penelitian waktu putus itu yang lalai dalam putusannya. Karena ini merugikan masyarakat. Sementara menurut pihak pengadilan negeri Purwakarta, eksekusi dilakukan karena sudah ada putusan tetap dari pengadilan. Kita eksekusi ini melaksanakan putusan dan penetakan dari Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta. Diketahui objek tersebut diputuskan dimenangkan oleh keluarga penggugat. Dengan pengawalan petugas kepolisian, eksekusi berjalan lancar. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainyus melaporkan. Partai Solidaritas Indonesia PSI dilanda konflik internal. Pemecatan kadernya Viani Limardi berujung dengan gugatan balik satu triliun rupiah. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Partai Solidaritas Indonesia seakan tak pernah sepi dari sensasi. Setelah nyanyian nyaring-giring yang menuding gubernur Anies Baswedan pembohong, kini PSI menyita perhatian lantaran memecat salah satu kadernya. Dewan Pimpinan Pusat PSI memecat Viani Limardi atas dugaan pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga partai. PSI bahkan menerjunkan tim pencari fakta dan melibatkan divisi pembinaan fraksi DPRD sebelum memecat Viani Limardi. Dengan pemecatan tersebut, Viani pun otomatis kehilangan jabatan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Terkait tudingan penggelembungan dana reses, Viani menyebut hal tersebut sebagai fitnah. Sis Viani ternyata tidak sejalan dengan visi misi partai dan terbukti melanggar ADART partai. Tepatnya anggaran rumah tangga pasal 5 tentang kewajiban anggota, yakni patuh dan setia kepada garis perjuangan, ADART, serta keputusan-keputusan partai. Selanjutnya kami mengambil keputusan memberhentikan sis Viani Limardi dari keanggotaan partai. Sebelum pemecatan, nama Viani lebih dahulu mencuat setelah dugaan pelanggaran ganjil genap dan memprotes aparat yang memberhentikan mobilnya Agustus silam. Tidak hanya pelanggaran ganjil genap, Viani juga menjadi perhatian publik lantaran sempat berbeda dengan kader PSI lainnya saat memberi tangkapan positif terkait kegiatan Gubernur Anies Baswedan. Saat Anies terperosok ke dalam parit dalam peninjauan vaksinasi beberapa waktu lalu, Vinardi menaruh simpati. Melalui akun Instagramnya, Viani mengaku risih dengan perundungan yang dialamatkan warganet kepada Anies saat terperosok ke dalam parit. Berbeda dengan kader PSI yang lain, Viani kali ini membelas Anies Baswedan. Lantas apa yang sebenarnya dimaksud dengan pelanggaran ADART Partai yang telah diterabas Viani dan berujung pemecatan? Sebelas saksi telah diperiksa untuk mengungkap dugaan penganiayaan oleh anak Ahok, Nikolas Sen. Polisi kini tengah mendalami rekaman CCTV di lokasi kejadian. Bola panas kasus Nikolas Sen, putra sulung Ahok kontra selegram Ayu Thalia kembali bergulir. Polres Jakarta Utara telah memeriksa sebelah saksi dan mendalami rekaman CCTV guna menyelidiki dugaan penganiayaan yang dialamatkan Ayu kepada Nikolas Sen Purnama. Ayu melaporkan anak Ahok ke Polsek Penjaringan karena dugaan penganiayaan. Sementara putra Ahok melaporkan Ayu ke Polres Jakarta Utara atas dugaan pencemaran nama baik. Saat ini kita sedang memeriksa saksi-saksi, kita lengkapi saksi-saksinya. Kemudian nanti kalau misalkan sudah lengkap semua baru kita hadirkan untuk terlapornya. Yang terlapornya kan di sini AT, yang diproses di Polres Jakarta Utara. Sementara yang diproses penjaringan, pelapornya AT, yang dilaporkan atau terlapor adalah NSW. Sebelumnya putra mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, yakni Nikolas Sen, menjadi sorotan. Usai dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus kekerasan. Pihak pelapor adalah Ayu Thalia, wanita yang mengklaim memiliki hubungan dekat dengan Sen. Pasukan khusus TNI Angkatan Udara menyerbu markas teroris di Lumajang, Jawa Timur. Kami segera kembali. Kami segera kembali.